Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dianreas Gaming Oke teman-teman semuanya kali kita main bus simulator ID lagi dan ya kita lagi review mod Papua coy berharap semoga aja nantinya busit ada map Papua coy widi buat kalian yang setuju nanti Busit ada map Papua kalian komen di bawah coy yang orang-orang Papua tapi gue rasa sih di Papua masih sedikit deh bermain busit Makanya nggak ada dibuatin map Papua tolong dong absen yang orang Papua gitu karena memang di channel ini juga biasanya kan komen tuh Salam dari Kalimantan salam dari mana ini salam dari Papua asli nggak pernah sih coy wah Makanya banyak yang buatin hino hino eh truk-truk Kalimantan truk Sulawesi karena ada yang nonton gitu Tapi kalau dari orang kita Papua asli nggak pernah komen coy berharap nanti di video ini ada yang orang Papua komen coy Supaya dilihat sama pihak maleo agar map Papua dibuatin coy setuju nggak kalau map Papua dibuatin Makanya perbanyak player dari Papua biar map Papua dibuatin coy Nah jadi kali ini kita review kenter dari Papua coy Wih perbedaannya apa? Kalian bisa langsung lihat sendiri coy ini pasti beda banget ya kan Yang pertama beda itu di bagian apa? Suspensinya coy Suspensinya itu kalian lihat sendiri Tinggi Beda sama kanter-kanter biasanya Kalau kanter biasanya itu kan pendek gitu Apalagi kalau kanter-kanter yang di Jawa kan karena jalannya bagus Wah pendeknya minta ampun coy Tapi kalau di Sumatera sih jarang kenter dipendekin sampai segitunya Kalaupun dipasang kayak gitu palingan dibuat hidrolik aja Biar bisa dinaik turunin sesuai kondisi jalanan Kalau di Sumatera ya Karena di Sumatera sendiri jalanannya banyak jalanan nggak jelas coy Jalanan ancur Terus perbedaannya yang kedua selain suspensi tinggi Ini bannya ban cangkul dong Kalian bisa lihat sendiri tuh bannya Wih Besar banget gitu Tuh Geriginya itu besar banget coy Ini Parah-parah Terus yang ketiga itu perbedaannya Pemuatannya itu Ngikutnya itu kayak gini coy Kalau biasanya kan ngikutnya itu dibuat petak Ngikutnya kayak gini coy Asli sini terasa banget Ini kayak beda banget gitu lah Nih Dari depannya juga coy Standar banget Cuman dinaikin suspension Yang dari belakang lebih kelihatan coy Tuh Bannya ditaruh di belakang dong Beda kan Beda banget lah Dari bandnya aja udah kelihatan cara masangnya Terus itu ada embel-embelnya besar banget ya kan Itu khas Papua mungkin Makanya coba kita tes drive aja Menurut kalian kalau di tes drive apakah Enak atau nggak Makanya kita tes Karena ini kan udah dinaikin suspensionnya Biasanya kalau udah dinaikin gini kurang stabil Atau kadang gimana lah ya kan Makanya disini kita tes apakah Stabil atau nggak coy Ups Ini Nggak bakalan gastruk sih Mau kayak mana aja Nggak bakal Gastruk dan nggak bakal nyangkut coy Itu Bawahannya coy Kayak gitu Dibuat 4x4 dong Mudahan Tinggi ya Tuh Kenal potnya aja di tengah sih itu coy Tinggi banget pokoknya Dia ngebuangnya itu ke samping jadinya coy Itu gardangnya kelihatan banget coy Jadi disengaja tinggi gini sih kayaknya Suspensinya dong Nggak ada obat Ini kalau di jalanan jelek sih Enak banget men Ini Kalau di Jakarta Bisa naik-naik Turun trotoar dengan mudah coy Pokoknya kita langsung tes aja men Gimana keseruan Pakai He Kanter dari Papua ini Tapi setirnya agak belok ke kiri ya Tapi masih tetap stabil sih Oke Dia naik turun trotoar aman ya Nih coy Mantep parah pokoknya Suspensinya kita lihat Wih Masih stabil Wih 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 Ada Spongebob sama Hello Kitty dong Di Papua Apakah ada kayak gini di Papua ya Di dashboardnya itu Buat yang orang Papua Tolong meng Komen Gimana nih Wih Tuh 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 Spongebob Bisa-bisanya dong Oh my god Mantep parah-parah Keren Oke kita langsung Lihat aja ini Tempat ini Kita sekalian tes Suspensinya cuy Apakah masih stabil Atau enggak ya kan Karena kan ini Udah ditinggiin Coba Wih 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 Waduh Stabil sih stabil Cuman gimana ya Masih biasa Busit Ngedrift Kalau enggak Ngedrift Enggak busit Namanya Semoga jadi next Bisa balap Sambil belok cuy Karena enggak enak banget Gitu balap Tiba-tiba ngedrift Wah Oke teman-teman Kita jalan-jalan aja Disini Ini tempat apa ini ya Semoga jalan Nanti ada map Papua Pengen juga nih Nyobain map Papua Di ETS juga Saya belum pernah nyobain map Papua cuy Semoga aja next Nggak bisa guling dong Papua anti guling Kalau kalian mau motnya ini Ukurannya cuman 15 MB Terus kalau udah di extract Jadi 25 MB cuy Mantap pokoknya men Nih Wih Mantap Kantar Papua 4x4 Beda dari yang lain cuy Kalau enggak 4x4 Enggak Papua namanya Wih Ups 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 Mantap 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 Kita kemana nih cuy Kita kemana Kita kemana Kita jalan-jalan Di daerah sini aja Di daerah Jambi Di daerah Jambi Di sini cuy Oke kita langsung belok ke kiri eh eh Oke teman-teman kita langsung gas tipis-tipis aja kita mampir ke Yudanel karena Yudanel itu di Papua enggak ada cuy memang di Jambi juga sih enggak ada Yudanel ya kan biasanya McDonnell pihak pusit main aman aja ngebuatnya Yudanel biar biar apa ya biar enggak apalah gitu pokoknya biar aman lah cuy eh udah lama nggak main bola cuy eh sumpah ini ini kayak fiturnya fitur nggak guna sih menurut gua masalahnya ini game apa gitu kenapa dibuat main bola yang memang pas baru-baru rilis Wih banyak yang senang ya kan main bola nih wih keren banget gitu kan tapi sama-sama ya udah kayak B aja gitu di sini keren ya cuy ada jalannya dia untuk mobil-mobil gitu wih wih mantep-mantep ini stress lagi di Papua beneran nih kita main bola dulu mana nih bolanya men ini dia bolanya wuih masalahnya bolanya ketendang-tendang sendiri dong tuh nggak bisa ada fitur nendangnya tuh jadi kayak setiap disentuh aja di gol dong gol gol yah susah men ini lebar lapangannya cuy ada dua lapangan oke teman-teman sampai sini aja kalau kalian mau buatnya cek di deskripsi video oke sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya oke 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 oke